Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di Diondi Channel Sekarang kita ditemenin sama Neng Ung Cuk Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel ini Oke guys, kali ini saya mau membahas soal muntah Dan bahaya muntah bagi kucing Jadi banyak banget nih temen-temen yang nanya Soal muntah pada kucing Dan susah membedakan muntahnya karena apa Dan diobatin seperti apa Sebenernya saya udah banyak ya Bagi informasi soal obat-obatan muntah Dari yang tradisional, dari rumahan Sampai yang warung, dan obat-obat apotek Silahkan di scroll aja ke video-video saya sebelumnya Tapi disini saya mau berbagi Informasi soal bahaya muntah Dan jenis-jenis muntahnya Kucing ini memang makhluk yang gampang banget muntah Sampai-sampai kan ada istilah Ijo muntah kucing lah Seperti muntah kucing lah untuk mengistilahkan Sesuatu yang buruk Karena memang kucing ini makhluk yang paling sering muntah Dan sangat gampang muntah Kita jarang kan menemukan muntahan ayam Muntahan bebek Muntahan tuyul Tapi sebelumnya saya ingetin bahwa informasinya Saya sampaikan di video ini Sebatas pengetahuan saya pribadi aja Begitu ya Oke langsung aja ke jenis-jenis muntah pada kucing Yang pertama adalah muntah hairball Atau muntah buluk Nah muntah hairball ini paling sering terjadi di kucing Karena kenapa? Karena kucing ini selalu menjilat-jilat badannya Dan otomatis bulu-bulu yang copot atau yang rontok itu tertelan Dan pada akhirnya Menggumpal di dalam Dan jadilah hairball Bola buluk Begitu ya Pada saat hairball itu udah membuat kucing itu gak nyaman Maka kucing itu secara naluri Dan istingnya dia akan memuntahkan Itu hairball gitu ya Karena mereka grooming kan Karena dia berbulu gitu ya Grooming terus Dan lidah kucing itu memang tajam Kayak ada pengaib-pengaibnya Kayak amplas gitu Terus yang kedua Muntah makanan Nah ini juga paling sering terjadi juga di kucing Dimana kucing seri kali kasih makan Terus muntah gitu ya Setelah itu kucingnya baik-baik aja gitu Gak kelihatan sakit Nah bedanya begitu ya Kalau muntah makanan yang biasa itu Biasanya disebutkan oleh kucingnya kekenyangan Atau kucingnya memang ada masalah dengan lambungnya Kucing-kucingnya kenamah lah mungkin begitu ya Juga karena mungkin alergi dengan makanannya Tapi yang paling sering terjadi adalah kucingnya kekenyangan guys Kalau dia merasa kekenyangan gak nyaman Dia muntahin Atau memang lambungnya lagi gak sehat aja gitu ya Misalkan dia telat makan Lalu terlalu banyak gas Muntah pada saat dia makan sekaligus terburu-buru Atau mungkin juga pemuntah makanan Karena makanan yang tidak cocok atau alergi makanan Kalau kucing-kucing saya dulu pernah saya kasih makanan Saya gak bisa nyebutin mereknya Tapi makanan itu variannya itu kayak seafood gitu Nah itu kucing saya semuanya muntah setelah makan itu makanan Bukan produknya gilek Cuman gak cocok aja begitu ya Relatif aman lah ya gitu ya Selama tidak diikuti atau dibarengi dengan gejala-gejala lain Setelah dia muntah kucingnya gak murung gitu Kucingnya biasa-biasa aja baik-baik aja Dia malah minta makan lagi Atau nanti jadwal yang makan dia tetap makan lagi Ya terlihat baik-baik aja Gak ada demam, gak ada mencerit, gak ada diare begitu Ya bisa dipastikan kucingnya cuman muntah makanan aja gitu ya Karena kekenyangan atau karena hal-hal yang tadi saya jelasin gitu ya Terus yang ketiga Kucing muntah karena cacingan Ini juga sering terjadi guys Kalau kucing cacingan itu indikasinya juga sering muntah Bahkan beberapa kasus kucing itu biasanya muntah keluar cacingnya Muntah cacing ini udah pasti bahaya gitu ya Udah pasti tidak baik-baik saja gitu ya Harus cepat-cepat dikasih obat cacing Soal obat cacing saya udah pernah sharing di video sebelumnya Soal kombatrin dan rotal care Silahkan ditonton aja video sebelumnya itu Tapi muntah karena cacing biasanya dibarengin dengan keluarnya cacing Atau dibarengin dengan diare atau mencerit gitu Juga kucingnya biasanya demam Atau perutnya buncit Dan dibarengin dengan gejala-gejala lain soal cacingan gitu ya Terus yang keempat Kucing muntah karena virus Nah karena virus ini Ini yang paling bahaya dan mematikan Kucing yang muntah karena virus Biasanya muntahnya akan terus-terusan Apapun dikasih muntah Termasuk kalau kita kasih air minum nih Cuma kayak satu milik kasih air putih dimuntahin gitu ya Sampai bener-bener muntahnya itu Keluarnya itu cuman kayak air liur doang Putih doang atau kuning doang air liur doang gitu ya Karena udah gak ada lagi yang dimuntahkan Terus-terusan muntah Kucing tuh enak bener-bener enak Muntah karena virus ini juga harus langsung disegara ditindak Atau dibawa ke dokter atau ditreatment Tergantung virusnya apa gitu ya Bisa karena panlekopenia, kalisi Atau virus-virus lainnya gitu ya Silahkan disimak aja di video-video saya sebelumnya Soal virus-virus itu ya Terus yang kelima Kucing muntah karena keracunan Ciri-ciri muntahnya biasanya Hampir sama dengan muntah pada saat dia kena virus Perbedaan yang paling mencolok Antara muntah karena virus dan muntah karena keracunan adalah Kalau muntah karena keracunan Kucingnya itu berbusa Cenderung berbusa Jadi kalau muntah karena virus itu berliur aja Kayak enak doang gitu ya Tapi kalau muntah karena keracunan itu berbusa Keluar busa dan kucingnya cenderung lebih pucat Jadi kayak matanya langsung pucat Seketika jadi pucat bener Itu karena keracunan gitu ya Kucingnya biasanya jadi linglung atau jadi oleng Begitu guys Jadi kalau kucing kena virus Biasanya kucingnya cuma murung Diem Atau cuma tidur aja Begitu ya Atau lemes aja Muntah keracunan ini juga harus cepat ditindak Harus cepat dikasih penawar racunnya Harus cepat dikasih penetralisirnya Begitu ya Nanti next video saya akan berbagi soal informasi Untuk menangani kucing keracunan ini ya Biar fokus saya gak akan bahas ke situ dulu gitu ya Itu tadi 5 jenis muntah pada kucing yang paling sering terjadi Dan banyak hal-hal lain juga yang menjadi penyebab kucing muntah Atau jenis-jenis muntah lainnya juga gitu ya Terus apa sih bahayanya muntah? Muntah ini bahaya Terutama yang dimuntahin itu adalah makanan Kalau misalkan dia muntah terus-terusan guys Pertama ya pasti kucingnya jadi kelaperan ya Makanannya udah sempat dicerna Dikeluarin lagi Otomatis dia akan kelaperan dan lemes Katalah kucing yang lagi sakit Atau lagi nek Lagi mual muntah-muntah Begitu apapun penyebabnya Si muntah ini efeknya membuat kucing semakin lemas Semakin drop Jadi kalau misalkan untuk melawan penyakitnya Kucingnya juga gak ada kekuatan untuk melawan si penyakit Karena muntah terus kan Maka dari itu kita butuh kasih obat muntah Obat lambung Yang begitu-begitu Yang udah sering saya jelasin di video-video sebelumnya Jangan sampai kucingnya bener-bener seharian tuh kosong Bener-bener itu bahaya Kucing ini asam lambungnya sangat kuat Sangat tajam dari yang saya baca gitu ya Lambungnya terlalu lama kosong Jadi kayak si lambungnya tuh kayak memakan dirinya sendiri gitu guys Kayak mengunyah dirinya sendiri Awalnya begitu penjelasannya gitu ya Terus yang kedua Kucing bisa jadi dehidrasi Kalau kucingnya dikasih air Dikasih minuman, cairan atau makanan Semua dimuntahkan Lama-lama tumbuhnya menjadi kering dehidrasi Nah untuk mengetahui kucingnya dehidrasi Gampang Kita tinggal lihat aja sih matanya Kalau matanya udah mulai kayak cekung Udah dehidrasi Terus lagi indikasi awalnya Bisa dilihat juga dari tengkuknya Kita pegang gitu ya Kita pencek begini Begini silahnya Nah kalau dia nggak langsung berbalik begitu Langsung berbalik itu udah dehidrasi ya Tapi kalau misalkan berbalik cepat seperti ini Berbalik langsung Itu masih aman Biasanya kucingnya dehidrasi itu butuh diinfus Atau butuh dikasih cairan-cairan Untuk tambahin tubuh Terus muntah ini juga bahayanya Ke lambung kucing Lambung kucing bisa luka Kalau dia muntah terus-terusan Karena lambung kucing ini Ya itu tadi saya bilang Lambungnya kalau kosong Apapun yang dimakan Apapun yang dikonsumsi itu keluar lagi Lambungnya tetap bekerja Asam lambungnya semakin naik gitu ya Lama-lama lambungnya bisa luka gitu ya Kayak manusia lah Kita bisa kena emah gitu ya Yang lambung luka gitu Karena kita telat makan Sering telat makan Atau terlalu sering perut kita ini kosong Dalam waktu yang lama Sama aja lah seperti manusia begitu ya Itu tadi ya guysnya Untuk jenis-jenis muntah pada kucing Dan untuk bahaya muntah pada kucing Sampai disini dulu penjelasannya Semoga informasinya bermanfaat Kalau ada yang mau ditanyakan Atau ditambahkan Silahkan coret-coret aja di kolom komentar Bebas asal sopan ya Terima kasih udah nonton Maaf kalau udah salah-salah Maaf kalau udah kurang-kurang Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Bye-bye